Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi semua, ketemu lagi sama Mimin Aoi Mo Yui meminta Leng Yuan untuk kembali menemani Jin Jiu dan menuruti segala perintahnya Dalam sekejap mata, Mo Yui sudah menghilang Sementara itu, Leng Yuan sangat bersyukur karena dia bukan berasal dari klan naga Kalau tidak, akan terlalu kejam jika dia harus memakan orang yang dia cintai saat mereka bertemu Bahkan jika dia tidak bisa menahan diri, bukankah dia akan melacang selama sisa hidupnya Sungguh menyedihkan sekali Untuk itu, Leng Yuan pun menghubungi Jin Han dan menasehatinya Agar jika Leng Yuan sedang nyatu cinta di masa depan, jangan terlalu impulsif Pastikan dia untuk memanggil Leng Yuan dan memintanya mengawasinya Kalau tidak, dia akan melacang selama sisa hidupnya Omongan Leng Yuan ini membuat Mo Yin Han sangat kesal Di kediamannya, Jun Jiu sangat penasaran Kenapa selama tujuh hari ini, Mo Yui tidak juga muncul Jun Jiu pun lantas memanggil Leng Yuan dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Mo Yui Leng Yuan berkata kalau ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Mo Yui Tapi dia tidak tahu hal spesifik apa yang dilakukan oleh Mo Yui Hal ini pun membuat Jun Jiu kesal Karena Leng Yuan bahkan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mo Yui itu sendiri Meskipun begitu Leng Yuan tetap saja Kalau Dia tidak tahu apa yang dilakukan masternya Jadi daripada dia berspekulasi Ada baiknya Jika nanti Jun Jiu bertanya sendiri kepada Mo Yui Kalau dia kembali Aura yang lumayan mengerikan dikeluarkan oleh Jun Jiu Persis seperti apa yang dikeluarkan oleh Mo Yui Hal ini membuat Leng Yuan takut saat menghadapi Jun Jiu Setelah berpikir beberapa saat Jun Jiu meminta agar Leng Yuan melupakan apa yang bersesan dia katakan Dan Leng Yuan boleh pergi Si Olu lantas bertanya Karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Leng Yuan Dan menurutnya apakah Mo Yui pergi diam-diam untuk melakukan sesuatu hal yang buruk Jun Jiu berjawab Mereka akan tahu apakah itu hal buruk atau tidak Saat Mereka melihat Mo Yui kembali Jun Jiu pun Merencanakan sesuatu dan bertanya Bagaimana caranya Agar Memancing Mo Yui mau keluar Jun Jiu pun berkata Kalau Semua itu mudah Jika Mo Yui tidak muncul di hadapannya hari ini Jun Jiu akan Membuang lonceng pemberian dari Mo Yui Selain itu Jun Jiu juga mengajak Si Olu untuk pergi Menemui Hing Yu Si Olu pun kebingungan Untuk apa dia menemui Hing Yu Tentu saja Sebelum bertemu langsung secara Mo Yui Jun Jiu harus menyiapkan lubang untuknya terlebih dahulu I know it's a game I'm not gonna play But maybe you should do whatever you need to erase me It's all just a game You think I'm gonna play But maybe you should do whatever you need to erase me Baby 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 You need to erase me Baby 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 you should do whatever you need to erase me Baby Baby It's all just a game You think I'm gonna play But maybe you should do whatever you need to erase me Baby Baby You need to erase me Baby 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 You need to erase me Baby I know it's a game I'm not gonna play But maybe you should do whatever you need to erase me It's all just a game You think I'm gonna play But maybe you should do whatever you need to erase me Baby 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 You should do whatever you need to erase me Baby 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 It's all just a game You think I'm gonna play But maybe you should do whatever you need to erase me Baby 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!